Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah Hari ini Ustazah Sarah akan mengajakkan bahasa inggris kembali Semoga teman-teman tetap semangat ya Nah hari ini pertemuan ke 6 Oke selanjutnya kita doa dulu sebelum belajar Teman-teman sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman Amin Oke bagaimana perasaan teman-teman hari ini Semoga teman-teman selalu semangat ya Walaupun masih covid ya teman-teman Nah hari ini masih tema 7 Subtema kedua Nah tema 7nya tentang peristiwa dalam kehidupan Subtemanya peristiwa kebangsaan seputar proklamasi Nah sebelumnya kita nyanyikan lagu tema 7nya Tentang tanah airku Nah insya Allah teman-teman sudah tahu ya lagunya Oke kita hitung 1 sampai 3 1 2 3 Tanah airku tidak kulupakan Kan terkenang selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalbu Tanah airku yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeriku jalani Yang masyur pernah dikata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah airku tak kulupakan Engkau ku banggakan Oke sekian untuk lagunya Kita lanjut ke TFP Materinya tentang Indonesia ya Kemerdekaan Indonesia Nah disini kalau Indonesia merdeka Maka bendera Indonesia akan dikibarkan Nah dikibarkannya pada bulan Agustus tanggal 17 Jam 10 pagi Untuk teks proklamasinya ya Dan pengibaran bendera Nah jadi Soekarno itu diculik oleh para pemuda Kerengas dengklok dan didesak untuk membuat teks proklamasi Agar Indonesia merdeka dari tangan penjajah Nah disini pengibaran bendera Indonesia merah putih Bahasa Inggrisnya adalah Raising of the Indonesian Flag Nah flag itu bendera Nah Indonesia itu bendera Indonesia Jadi kalau misalnya bendera merah putih itu Red and white flag ya Tapi lebih nyaman itu The Indonesian Flag Raising berarti mengibarkan Nah lalu reading text proklam Atau pembacaan text proklamasi Oleh insinyur Soekarno Nah lalu ini adalah isi text proklamasi Nah bahasa Inggrisnya Konten text proklam Nah proklam itu proklamasi Text itu text Konten yaitu isi Jadi isi text proklamasi Oke langsung ke materinya Tentang vocabulary words that describe actions Lalu disini ada kosa kata Tentang actions atau aksi Atau yang dilakukan Kosa katanya Nah disini ada jump Artinya lompat Nah contoh kalimatnya The little boy gable his prayers And jump into bed Nah artinya yaitu Laki-laki Anak kecil Laki-laki ini Setelah ia berdoa Langsung lompat ke kasur Ya Ya ini hanya kalimat ya teman-teman Lalu eat Artinya Makan Nah kalimatnya yaitu My little brother Is eating some hot dogs Nah adik kecil Adik laki-laki kecilku Memakan beberapa Hot dog Atau roti isi sosis Nah lalu Drink Atau artinya minum Kalimatnya A man cannot whistle and drink At the same time Nah jadi Seorang manusia itu Tidak bisa Bersiul dan minum Di waktu yang sama Karena kalau misalnya Minum sambil bersiul Apa yang terjadi Tersedak ya teman-teman Nah Lalu selanjutnya Cook Atau Memasak I'll have to cook them A meal Or they'll Thinking I'm inhospitable Arti untuk kalimat keempat Yaitu Saya harus Memasakkan mereka Hidangan Atau mereka Akan berpikir Atau mengira Saya tidak ramah Seperti itu Lalu Wash Wash artinya Mencuci Nah disini Kalimatnya Contoh kalimatnya You should always Wash your hands Before meals Nah kamu harus Selalu mencuci tangan Sebelum kamu Makan Nah lalu Wait Nunggu My family has Waiting for a return flight At the airport Nah keluarga ku Harus menunggu Penerbangan selanjutnya Di Bandara Oke Lalu Disini Kalimat ketujuh Kuasa katanya Climb Artinya Memanjat Nah bahasa inggrisnya My friends Rock climbing With ease Temanku Sedang Memanjat Tebing Dengan Mahir Dengan mudahnya Lalu Talk Talk Artinya Berbincang Nah kalimatnya My dad's My dad's friends Are talking In the living room Teman-teman ayahku Sedang Berbincang Atau mengobrol Di ruang tamu Nah lalu Crow Crow Merangkak A child Learns to crow Before he learns To walk Nah Anak kecil Akan belajar Merangkak terlebih dahulu Sebelum dia belajar Untuk berjalan Oke Selanjutnya Dream Mimpi I'm dreaming To become a professor Aku Bermimpi Atau misalnya Bercita-cita Untuk menjadi Seorang Profesor Nah lalu Dig Dig Artinya Menggali Nah kalimatnya I'm going to Dig down This wall Nah artinya Aku akan memulai Menggali Tembok ini Nah menggali Ke bawah ya Nah lalu Knit Jadi K nya tidak dibaca ya Jadi Knit Artinya Merajut My grandmother Is knitting clothes For me Jadi nenekku Sedang merajut Pakaian Untukku Selanjutnya Sew Nah artinya Menjahit Nah kalimatnya My grandmother Told me to sew Nah jadi Nenekku Mengajarkanku Untuk menjahit Lalu smell Smell Itu membau Atau mencium Sesuatu Nah Contohnya My sister Is smelling rose flower On garden Nah jadi Membau Atau mencium Dengan Menggunakan indera pencium Yaitu Hidung Nah jadi Artinya disini Kakakku Sedang Mencium Atau Mencium Bau Bunga rose Bunga mawar Di Taman Nah lalu Selanjutnya Snore Snore Itu artinya Mengorok If you snore It's better not to sleep on your back Kalau Artinya Jika kamu Ngorok Lebih baik Kamu tidurnya Tidak Terlentang Selanjutnya Disini Nomor 13 Yaitu Bed Bed Atau Membersihkan Atau Memandikan Atau Membasahi tubuh Nah Ini Kalimatnya Contohnya Adalah Don't bed Too soon After eating Artinya Jangan langsung Mandi Setelah makan Ya Nah Artinya Ini Bed too soon Terlalu dini Jadi mungkin Don't bed too soon After eating Jangan langsung Mandi Setelah makan Lalu Paint Atau Melukis Kalimatnya My friend Paints A beautiful Landscape Artinya Temanku Melukis Sebuah Pemandangan Yang Sangat Indah Lalu Dive Menyelam Kalimatnya You dive in first And test The temperature Of the water Jadi Kamu Artinya Kamu Menyelam Terlebih dahulu Dan periksakan Suhu Di airnya Suhu air Lautnya Ya Nah Lalu Ski Meluncur Di es Nah Bahasa Indonesia Juga ski Namun Ski Ski ini Lebih Lebih kepada Meluncur Di Atas S Ya Me Use to ski Before noon Then take a long lunch Artinya Kita terbiasa Untuk bermain ski Sebelum Sore Lalu Kita makan Siang Lalu Disini Tentang Kita belajar Tentang Adverb of frequency Nah Kemarin Tentang Actions Actions Verb Nah Disini Berikut penggunaan Kata-kata Keterangan Waktu Untuk menjelaskan Seberapa sering Suatu kegiatan Dilakukan Nah Misalnya Tadi kan Use Itu Biasanya Nah Bisa diartikan Seperti itu Nah Ini Always Always Itu artinya Selalu Usually Biasanya Often Sering Sometimes Kadang-kadang Never Tidak Pernah Nah Jadi Adverb of frequency Biasanya Ditaruh Di tengah-tengah Atau Di akhir Tergantung Dengan Kalimatnya Kata-keterangan Nah Frekuensi itu Frekuensinya Seberapa sering Atau Seberapa jarang Kita melakukan Kegiatan Suatu kegiatan Nah Contoh Dalam kalimatnya I Always Wake up At 5 o'clock Every day Aku selalu Bangun Jam 5 Tepat Setiap hari Lalu Kedua I usually Eat sandwich For breakfast Aku Biasanya Memakan Roti lapis Untuk Sarapan Lalu I often Play football With my friends After school I often Play football With my friends After school Nah Artinya Aku sering Bermain bola Dengan teman-temanku Setelah pulang Sekolah Lalu Keempat I sometimes Go jogging On the weekends Artinya Aku terkadang Pergi Untuk Jogging Atau Lari-lari Kecil Di weekend Atau Di satu Minggu Di hari Libur Lalu Terakhir Kalimatnya I never Go hiking Or camping Aku Tidak Bernah Pergi Atau Melakukan Pendakian Atau Perkemahan Atau Kemah Nah selanjutnya Tingkatan Penggunaan Adverb Of frequency Nah lalu Disini ada Always Always Disini Tingkatannya Itu 100% Berarti Selalu Berarti Tidak Satu hari pun Dia tidak Melakukannya Berarti Selalu ya Contohnya Sholat ya Nah lalu Usually Usually Itu Artinya Biasanya Biasanya Dilakukan Tapi Terkadang Misal Dia lupa Nah biasanya Dilakukan itu Ternyata Dia lupa Nah misalnya Lalu Often Often Itu artinya Sering Nah Sering itu Bisa Misalnya Dua minggu Sekali Atau Dua hari Sekali Dia Bermain Bola Bola Sepak Bola Basket Contohnya Lalu Sometimes Sometimes Itu terkadang Terkadang Dia melakukan Terkadang Tidak Misalnya Terkadang Dia nonton Youtube Terkadang Tidak Nah misalnya Seperti itu Lalu Never Never Itu tidak Pernah Sama sekali Melakukan Hal-hal Hal-hal Atau Aktivitas Yang Tidak Pernah Dia lakukan Misalnya Misalnya Membuat meja Dia tidak Pernah Membuat meja Misalnya Nah lalu Proyek Atau Project Nah disini Teman-teman Isi titik-titik Yang ada disini Sesuai dengan jadwal Yang telah disediakan Di atas Nah ini Maksudnya ini ya Jadi teman-teman Lihat ada tabel Disini yang sudah disediakan Nah ini itu Berisi jadwal Nah dengan Menggunakan Adverb of frequency Diisi titik-titiknya Menggunakan Adverb of frequency Yang tepat Contohnya tadi Always Usually Usually Often Sometimes Or Never Based on Data In the table Nah disini Go swimming Nah dia Pergi untuk Berenang Di hari Senin Rabu Jumat Nah Senin Rabu Jumat Nah mana Yang tepat Apakah Always Selalu Usually Ke Biasanya Nah Usually Biasanya Often Sering Sometimes Terkadang Never Tidak pernah Nah Kalau misalnya Ada tanda checklist Disini Berarti dia Pernah melakukan Nah tapi Mana yang tepat Always Usually Often Or sometimes Nah Lalu Watch TV Nah watch TV On the weekend Saturday and Sunday Ya Nah jadi Teman-teman Boleh isi Apa Misalnya ini Dua hari Dua hari Dua kali Seminggu Mana yang tepat Lalu Read books Nah read books Nah ini Sudah ketahuan Setiap hari Berarti Mana yang dipakai Nah Yang dipakai adalah Tadi ya Antara Always Usually Mana yang tepat Lalu Write a bike Nah yang di Checklist Disini ada Monday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Mana yang tepat Nah dan Selanjutnya Dan selanjutnya Lalu teman-teman Isi disini Nah teman-teman Kalau misalnya Tidak punya printer Teman-teman Boleh Isi Di buku tulisnya Hanya pertanyaan Dan isinya saja Ya teman-teman Seperti itu ya Nah Agar memudahkan Teman-teman Jadi Kalau misalnya Ada tabelnya Lalu ditulis kembali Itu Sepertinya Teman-teman Harus Menggunakan Waktu Sebaik mungkin Karena teman-teman Memiliki proyek yang lain Ya selain bahasa inggris Oke Itu saja Pastikan Tepat waktu Dan sesuai dengan Perintahnya ya teman-teman Nah Lalu Pastikan Teman-teman Tetap semangat Untuk belajar Dan mengajarkan Tugas teman-teman Pastikan Tuntas ya teman-teman Dan tepat Waktu Cukup sekian Dari Ustazah Sarah Kita Akhiri Dengan membaca Hamdallah Bersama-sama Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Herobil Alamin Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Apabila Ada kesalahan Ya teman-teman Terima kasih